Saudara Mas Ria, pelempar kotoran manusia di Sidoarjo, Jawa Timur kembali menjadi tersangka. Kali ini, Mas Ria berulah dengan membuang dan membakar sampah di depan rumah tetangga aja. Seolah tak jerak, Mas Ria, pelempar kotoran manusia ke rumah tetangga di Sidoarjo, Jawa Timur lagi-lagi berulah. Dari rekaman CCTV, Mas Ria masih meneror tetangganya, Wiwik, dengan membuang sampah di depan rumah. Setelah melempar bungkusan berisi sampah, Mas Ria berjoget seperti kegirangan. Akibatnya, pada selasa kemarin, Mas Ria diperiksa di kantor Satpo PPS Sidoarjo dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ringan. Mas Ria akan menjalani sidang pada 8 November mendatang dengan jerat perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebelumnya, Mas Ria telah dinyatakan bersalah dan difonis satu bulan penjara selesai membuang kotoran manusia di depan rumah tetangganya Wiwik. Aksi ini dilakukan Mas Ria agar Wiwik dan keluarganya tak betah karena Mas Ria ingin memiliki rumah yang ditempati Wiwik. Rumah itu awalnya milik adik Mas Ria yang kemudian dijual kepada Wiwik. Tim Liputan, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.